Anjong ngeceo, sobat-sobat dari diriku sekalian Jumpa lagi dengan gua Mbak Kus disini Dan gua kali ini dari Starfield Point Mall di Gangnam Jadi ini merupakan salah satu mall yang cukup terkenal ya di Gangnam Biarpun Gangnam sendiri emang udah terkenal daerahnya Disini tuh daerah yang terkenal dengan inovasi dan kreativitas Oke, jadi banyak genera kalian yang bertanya kepada gua Bang, gua punya skill buat inovasi Gua punya skill buat digitalisasi Gila-gila itu menjadi nilai tambah atau enggak Kalau menurut gua sih sebenernya inovasi Khususnya di dunia digital ini Mana semua orang bisa berinovasi Itu merupakan suatu skill yang wajib Sebenernya itu perlu di-bagging dengan data juga Karena ternyatanya memang masih ada ya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orangnya itu Hanya bisa skill yang sudah diajarkan aja Itu cukup Kali ini gua akan bahas nih jurusan-jurusan apa aja Yang itu membutuhkan inovasi Hanya orang-orang yang inovatif Atau berusaha untuk menjadi inovatif aja yang bisa masuk ke jurusan ini Jadi memang agak subjektif Tapi ini dari pengalaman gua Ngeliat orang-orangnya memang rata-rata sih kayak gitu ya Jadi sebelum kita mulai video kali ini Di channel ini gua biasa bahas soal fontan edukasi Predikannya tinggi dan juga karir Dan buat kalian yang merasa konten macam ini cocok buat kalian Kalian bisa subscribe channel ini Dan juga buat kalian yang merasa cocok dengan video ini Kalian bisa like videonya Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian Atau temen-temen kalian Dan bisa share video ini ke temen kalian ya Di video kali ini gua pengen lebih mendalam Membahas terkait inovasi Khususnya terkait jurusan-jurusan mana Yang membutuhkan inovasi Dimana sekarang disrupsi ada dimana-mana Khususnya terkait teknologi Terkait artificial intelligence Jadi memang ada beberapa jurusan Yang untuk kalian bisa pertahan Untuk kalian bisa cukup kompetitif Dalam dunia kerja Kalian harus bisa inovasi Kita mulai dulu Dari yang pertama Tentu saja dari jurusan teknik Itu teknik mesin Teknik mesin bahasa benernya itu teknik mekanika Karena emang gak semuanya bicara machinery Kalau diinggiskan kan juga mechanical engineering Bukan machinery engineering Jadi kenapa perlu inovasi disini Karena teknik mesin itu merupakan bidang teknik yang sangat dasar Semua yang terkait mekanika Terkait perkenaan fisik Itu merupakan lingkup dari jurusan teknik mesin Di dalamnya ada konversi energi Yang memang itu sekarang menjadi concern yang sangat besar Terutama masuk ke dalam point G20 juga Selain itu masih ada otomasi Masih ada 3D printing Hal-hal seperti itu juga merupakan lingkup dari mechanical engineering ini Dimana teman-teman yang punya background disini itu Bisa terbuka untuk mewakilkan inovasi Dan bahkan membuat startup sendiri Yang nantinya menjadikan teknologi itu menjadi patent Dimiliki dan menghasilkan sesuatu Perubah bagaimana masyarakat bisa berjalan Itu kan cita-cita dari hampir semua insinyur sebenarnya Dan teknik mesin sebagai teknik yang cukup general Itu tidak menjadi pengecualian Dan buat kalian yang punya aspirasi disitu Cocok banget untuk masuk ke teknik mesin ini Selanjutnya ada teknik elektro Dimana teknik elektro ini merupakan ibu dari teknologi Karena sampai sekarang semua teknologi itu masih berhubungan dengan elektron Terutama mungkin akan lebih ke optika dan mekanika kuantum Tapi memang sampai sekarang dan dari dulu sejarahnya itu menyatakan Bahwa elektronika elektro itu menjadi salah satu batu-bata penilih dari teknologi Jadi kalau teman-teman yang terkait teknologi itu Itu pasti tidak asing dengan kata-kata inovasi Dari semiconductor, elektronika, telekomunikasi Itu juga ada 5G, 6G Listrik juga termasuk salah satu bidang energi yang menjadi concern emisi Dan berbagai macam hal termasuk popi listrik Intinya inovasi disini itu sangat didorong dan dibutuhkan Karena elektro itu ada di semua lini kehidupan manusia modern Selanjutnya ada jurusan teknik kimia Jadi teknik kimia itu kalau teman-teman mengira hanya belajar proses kimia Itu salah lumayan besar ya Karena memang intinya teknik kimia itu membangun suatu pabrik kimia Dimana teman-teman itu diharapkan untuk mendesain suatu proses pabriknya Sehingga menghasilkan produk yang melalui proses yang efisien Tidak banyak buangan Silahnya yieldnya tinggi Dan disinilah sebenarnya proses pabrik kimia itu menjadi satu ilmu yang tidak pasti Karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan produk dengan sistem yang lebih optimal Yang lebih efisien, lebih berkelanjutan, mengurangi emisi Dan berbagai macam halnya yang memang menjadi concern pada masyarakat modern ini Selain itu juga inovasi pada proses kimia itu bisa menghasilkan produk-produk baru Yang lebih dibutuhkan dari bahan baku yang sebenarnya tidak berbeda Jadi yang dilubah itu sistemnya, yang dilubah itu prosesnya, mungkin katalisnya juga dilubah Maka produknya itu bisa menjadi berubah Nah hal-hal seperti ini, inilah di mana teman-teman di bidang teknik kimia Khususnya buat kalian yang ingin bekerja di sini Bisa bekerja di licensor untuk membuat suatu sistem baru yang bisa digunakan oleh masyarakat luas Oleh industri secara luas, misalnya teknologi bioenergy atau bahkan sampai carbon capture Itu merupakan lingkup dari teknik kimia ini Selanjutnya ada jurusan bioteknologi atau dikenal rekayasa hayati juga di beberapa kampus Jadi memang ini jurusan yang menciptakan suatu produk dari sesuatu yang hidup Atau istilahnya biologik ya Lingkupnya itu besar dari formasi, terapi, pertanian, pangan Jadi memang banyak sampai energi Dan ini memang menjadi salah satu konsep untuk kita bisa lebih menggunakan bahan baku yang renewable Dan kalau hidup ya pasti renewable ya Dan di sini memang bagaimana sesuatu yang awalnya tidak terlalu bernilai itu menjadi lebih bernilai Itu suatu prinsip yang memang membutuhkan inovasi, membutuhkan pemikiran ya terus berkembang Dan itu juga tidak kecuali teraplikasi pada bidang bioteknologi atau rekayasa hayati ini Bahkan penelitian terhadap penuaan juga merupakan lingkup dari rekayasa hayati ini Dan memang masih banyak sekali lingkup penelitian atau lingkup pengembangan di bidang rekayasa hayati Yang membutuhkan inovasi, membutuhkan pikiran-pikiran yang tidak takut akan perubahan Atau tidak takut akan hal baru itu menjadi cocok untuk masuk ke jurusan ini Selanjutnya adalah jurusan ilmu komputer atau yang dikenal sebagai informatika Dimana teman-teman sudah tidak akan bertanya lagi kenapa butuh inovasi di sini Karena memang sudah sewajarnya yang namanya informatika itu kan sangat lekat dengan industri teknologi Sangat lekat dengan teknologi yang sehari-hari kita pegang Dan memang setiap hari itu ada saja hal baru Bahkan dari sesimpel filter yang ada di Instagram itu kok ada saja yang baru Kok ada saja yang membuat kita itu sepertinya nempel terus sama HP kita Hal-hal seperti itu adalah lingkup pengembangan aplikasi yang memang sangat membutuhkan inovasi Sangat membutuhkan ide-ide baru Biarpun begitu lingkupnya juga cukup puas Bahkan sampai mekatronika itu adalah bagian dari informatika yang sekarang Bahkan di era dimana artificial intelligence itu sudah ada di genggaman tangan kita Tetap saja artificial intelligence itu tidak bisa berinovasi Mereka itu hanya memulai data yang sudah ada dan inovasi di bidang teknologi itu tetap dibutuhkan Dan bahkan kalau tidak bisa berinovasi di bidang ini teman-teman itu mungkin tidak akan survive Selanjutnya adalah kedokteran Dimana kedokteran itu kalau orang lihat dari sisi luar Itu akan melihat dia sebagai ilmu yang sangat sains banget, medis banget Sepertinya banyak sekali yang harus dipelajari dan ada prosedur yang sudah tetap gitu Untuk menghadapi suatu permasalahan misalnya suatu pekakit Tapi kenyataannya kedokteran itu merupakan suatu seni Dimana pengobatan di zaman 10 tahun lalu sama yang sekarang Atau mungkin di masa depan itu bisa berbeda Karena selalu ada pengembangan, inovasi, dan praktek-praktek yang lebih terbarukan Dari setiap periode ke periodenya Pengembangannya itu dari metode perawatannya, pengobatannya Bahkan sampai teknologi kesehatan yang digunakan untuk merawat pasien itu Sehingga teman-teman yang nggak suka mempelajari hal baru Itu biasanya kalau sudah di kedokteran Itu merasa kok gini-gini aja Dan memang orang-orang yang sudah puas dengan posisi seperti itu Ya tetap survive Tapi tidak mendapatkan yang maksimal dari yang sebenarnya Suatu jurusan kedokteran ini bisa tawarkan Selanjutnya adalah jurusan desain produk Dimana desain produk itu sebenarnya mirip sama desain lain Cuma hasil dari jurusan desain produk ini lebih ke produk fisik yang langsung dipegang oleh pelagang Jadi emang sangat kompetitif ya bidangnya Nggak harus orang dengan background desain produk inilah yang bisa membuat desain produk Bahkan dengan banyak template, banyak tools yang ada Itu membuat bidang ini menjadi sangat kompetitif Khususnya bagi mereka yang punya latar belakang di sini Tapi intinya ketika teman-teman yang punya latar belakang di sini Itu menjadi individu yang inovatif Membuat produk yang memenangkan pasar Memenangkan mata konsumen Itulah yang membuat orang itu jadi beda Dan bahkan bisa lebih dari jurusan-jurusan lain yang ada di list ini Mereka bisa bekerjasama dengan rumpun ilmu lain Misalnya material Untuk membuat material yang cocok dengan desain mereka Atau mungkin industrialnya untuk membuat produk yang lebih streamline Sehingga harga jualnya menjadi lebih terjangkau Atau mungkin membuat produk yang secara psikologisnya itu Mengikat seperti produk-produk Apple Disitulah kenapa menjadi alasan yang cukup jelas Kenapa emang jurusan ini itu salah satu jurusan yang cukup tergantung Dengan inovasi dari orang yang mengenyam jurusan ini Kemudian ada jurusan arsitektur Arsitektur ya nggak beda jauh dengan jurusan desain secara umum Intinya kalau cuma disuruh membuat bangunan Yang namanya tukang itu juga bisa Yang namanya orang mencari template dari Google itu juga bisa Yang membuat arsitektur itu berbeda Ya karena mereka menggunakan prinsip-prinsip yang lebih efisien secara metode Sehingga mungkin mereka akan membutuhkan biaya yang lebih rendah Daripada sekedar membangun Membuat bangunan yang lebih berkelanjutan Bangunan yang lebih efisien dan ramah energi Metode konstruksi yang lebih ekonomis Dan itu kalau tidak ada inovasinya disitu Ya mereka tidak akan bisa survive Karena sekarang yang namanya orang itu sudah lupa Mendesain harus arsitektur Tukang aja bisa mendesain Bahkan pada skala rumahan yang namanya tukang itu Lebih pintar daripada lulusan teknik sipil baru lulus Ini memang disini lingkup pekerjaannya sangat crowded Sangat kompetitif dengan yang skillnya sebenarnya di bawah mereka Sehingga kalau mereka tidak menawarkan inovasi apa-apa Ya akan sulit buat mereka bisa survive di masyarakat kerja Selanjutnya ada jurusan Science Data Dan juga saudaranya itu kecerdasan buatan Machine Learning Nah disini teman-teman pasti sudah tidak asing Kalau dua jurusan yang saya sebutkan Karena itu adalah jurusan masa depan Dimana sekarang itu kita sudah hidup bersama dengan data besar Big data dan juga otomasi yang menggunakan data tersebut Untuk membuat algoritma Membuat produk yang memang sesuai dengan hasil interpretasi Dari data yang ada tersebut Fondisi ini berbeda sama beberapa tahun lalu Dimana data itu sangat terbatas Kemampuan pemrosesan juga sangat terbatas Tidak semua orang punya akses ke PC yang kuat Sekarang dengan Cloud Collaboration Network Itu semua sangat mudah dilakukan Jadi yang membuat satu data scientist Satu-satu artificial intelligence engineer Itu berbeda dengan yang lainnya Ya inovasi yang bisa mereka tawarkan Karena memang kedua disiplin ini Sangat bergantung dengan domain spesifik Mana yang mereka ingin kembang Karena kalau cuma metode doang Tanpa inovasi Yang namanya artificial intelligence itu Sudah bisa melakukannya Bahkan tanpa disuruh pun mereka sudah tahu Metode mana yang terbaik untuk memenuhi itu Menggunakan OLS regression card Atau parameter ekonometrik lainnya Sehingga teman-teman di sini Kalau bicara teknis Tahu saja mereka akan belajar Raktiknya itulah yang sangat tergantung Seberapa kuat inovasi dari tiap individunya Yang terakhir adalah sistem energi Dimana sistem energi itu Sudah gue sebutkan di awal tadi Teknik mesin Sistem energi ini Rupakan studi yang mempelajari Pengembangan teknologi Atau efisiensi peningkatan teknologi Yang sudah ada Terkait energi Supaya mereka itu bisa lebih efisien Lebih berkelanjutan Emisinya berkurang Produk energinya lebih besar Atau bahkan penyimpanan energi Dimana ya sebelumnya mungkin energi itu ada Tapi di bawah uang Menjadi bisa dimanfaatkan Lingkupnya itu sangat luas ya Dari pembangkitan Seperti generator Solar panel Tenaga angin Sampai baterai Semua itu mempunyai lingkup Dari sistem energi ini Sehingga memang wawasan ini itu Tidak untuk semua ya Karena memang Gimana bisa memikirkan Energi yang bersih Kalau untuk energi yang kotor saja Mereka masih kesulitan Untuk membayar Jadi memang Ini sebenarnya tugas mereka Untuk bisa menciptakan energi Yang lebih efisien Lebih ekonomis Dan lebih terjangkau Dan disini menyebutkan Efisiensi proses Diputuhkan inovasi Sehingga Hal-hal yang sebelumnya itu Untuk kalangan terbatas Bisa semakin meluas Penggunaannya Oke kurang lebih itu List dari gue Kalau kalian masih ada pertanyaan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Buat kalian yang merasa Video ini berguna Buat kalian Jangan lupa buat like videonya Yang merasa ini Bisa di-share Untuk teman kalian Ya share videonya Jangan lupa buat subscribe Channel ini Buat kalian yang merasa Video ini Gak berbobot Gak bermakman Gak ada isinya Pengen dislike Monggo dislike aja Kurang lebih itu Dari gue Dan see you in the next video Bye-bye Bye Bye-bye Bye-bye Terima kasih.